Intro Untuk kamu yang selalu aku kenal Aku tidak tahu harus mulai dari mana Menulis surat ini yang mungkin tak pernah kau terima Aku bahkan tak pandai mengurai kata-kata Atau merangkainya menjadi puisi agar membuat hatimu terbunga-bunga Aku pikir kau tahu tentang itu Karena pertama kali aku jatuh cinta padamu Ketika kita masih berseragam putih abu-abu Aku mendekatimu saat jam istirahat dan bilang Maukah kamu jadi pacarku? Aku tahu kau kaget dan malu saat itu Sambil kedua telapak tangan mungilmu Menutup mulut sendiri Memang waktu itu kamu tidak bilang iya atau tidak Sampai seminggu kemudian kamu bilang Iya kak Lalu pergi begitu saja dari hadapanku Awalnya aku bingung Karena aku tidak memanggil namamu Namun tiba-tiba datang dan mengatakan iya Sampai di rumah baru aku ingat Bahwa kau baru saja menjawab pertanyaanku minggu lalu Saat itu baru aku paham Bahwa perempuan susah dipahami Tahun berganti Kita masih saling setia Bertukar kado saat hari valentine Dan menikmati senjah di dermaga Aku masih sangat ingat Ketika bulan keenam pacaran Untuk pertama kali kau senarkan kepalamu di bahuku Ketika matahari terbenam perlahan di ujung lautan Saat itu Jantungku berdetak sangat kencang Kakiku mulai gemetaran tak kuat berdiri tegak Namun aku pura-pura bertahan tegak dan kaku Biar kelihatan seperti lelaki perkasa Kau bercerita tentang sesuatu Namun aku lupa semuanya Terbawa angin darat Yang menghempur jauh ke lautan lepas Kau mencubit lenganku Sakit sekali dan mendorongku Aku kaget Kok kamu tiba-tiba marah Kamu kenapa? Aku bertanya Tidak Jawabmu datar Sambil membuang wajah ke kiri Aku mengajakmu pulang Dan kamu berdiam saja Saya jengkel dengan kamu Katamu Apa salah aku sehingga membuatmu marah Aku pun memegang tanganmu dan kamu diam saja Itulah saat pertama kali aku membelai rambutmu Lalu kita saling berpelukan begitu lama Pelukan yang paling mesra yang pernah aku dapat Dari seorang gadis yaitu kamu Entah siapa yang memulai saat kita saling menukar kecuk Lalu kembali saling memeluk Hingga pulang kita masih mesra Kita menjadi pasangan yang paling berbahagia Di sekolah Beberapa guru mungkin sudah tahu Apalagi teman-teman kita Hingga pada suatu hari seorang imam datang ke sekolah Perbicara tentang panggilan menjadi imam Aku coba-coba ikut tes bersama beberapa teman lain Kami sebenarnya hanya ikut rame Biar kelihatan keren Bahwa pernah melamar diri menjadi frater Kaget sekali ketika menerima surat dari biara Nama aku terpanggil dan terlalu seleksi Padahal aku sudah bilang pada imam itu Kalau aku sudah punya pacar Tetapi ingin jadi imam Dan itu adalah cerita-cerita masa kecil Ketika belum tahu pacaran Entah mengapa Sejak aku menerima surat itu Pikiranku mau menjadi imam merimun dalam kepala aku Kadang aku menjendiri Dan curi waktu sore ke gereja Kalau gereja kosong aku masuk dan berdoa Bisakah aku menjadi seorang frater Padahal aku pernah pacaran Atau bisakah aku menjadi seorang frater Padahal aku pernah memeluk dan mencium perempuan Aku masih ingat Kau bertanya saat istirahat jam kedua Apakah benar kau mau menjadi frater Ah kamu sembarang saja Aku membantah Namun dalam hati sebenarnya iya Setelah menerima surat kelulusan Itu adalah hari yang penuh bahagia Kita merayakan bersama hari terakhir Mengenakan seragam putih abu-abu Berperlukan penuh tawa dan sukacita Saat itu Aku mengajakmu ke dalam ruangan Tiba-tiba kau memerluku dan mengecup-ngecup pipiku Mengekspresikan kebahagiaan dan cinta yang membarah Saya ingin jadi imam Dan saya akan masuk biara jadi frater Aku berbisik lembut di telingamu Saat kita masih saling berpelukan Seperti disambar petir kau terkejut dan diam Jangan bercanda katamu Saya serius Jawabku Kita saling melepas pelukan Perlahan kau menjatuhkan air mata Aku tidak tega melihatmu menangis Dan berusaha menghapus dengan dua ibu jariku Lalu aku memelukmu erat Kau masih menangis Dan aku ikut menjatuhkan air mata Aku berusaha menjelaskan semuanya Namun sepertinya kau tak ingin mendengar Hingga kita pulang dan saling berpisah Seminggu setelah itu Kita bertemu Kita pun menikmati senjah Namun dengan suasana berbeda Aku masih ingat pesanmu waktu itu Kak Cukup aku saja wanita yang pernah kau cinta dan sakiti Namun aku rela kau menjadi imam Tetapi Jangan sakiti perempuan lain kak Cukup kita punya mantan Pastor Poruki saja Yang menghamili perempuan dan meninggalkannya Kakak jangan Please Kak Jangan begitu Aku merelakanmu untuk Tuhan Tetapi bukan untuk perempuan lain Aku akan selalu mendoakanmu Sampai saat ini Aku masih mengingat pesanmu itu Dan terasa seperti baru kemarin Terima kasih atas kerelaanmu Agar aku bisa menapak ke jalan panggilan ini Aku sadar Jalan ini tak semulus dari rumah ke pantai Tetapi seperti mendaki pegunungan Kadang jalan kerikil dan berbatu Dan kadang ada duri menusuk Ketika kamu sedang membaca surat ini nantinya Ketahuilah Aku sedang mendoakanmu juga Terima kasih atas kerelaanmu 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 Terima kasih atas kerelaanmu